Pemuda pengangguran membacok pedagang sayur di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara, Senin 26 Desember. Akibat sabatan senjata golok itu, tangan kiri selamat 30 tahun nyaris putus dan harus mendapat perawatan di RSUD Koja. Kapolsek Koja, Kompol Agung Sudarsana mengatakan aksi nekat tersangka Anto, 19 tahun, berawal dari Puri Anto, 33 tahun, pedagang sayur yang kehilangan 20 kg daun kol. Aksi tersebut dilakukan tersangka untuk membeli minuman keras. Anto kemudian kesal antara ia mendapat kabar bahwa selamat yang memberitahu aksi pencuriannya tersebut kepada Puri Anto. Anto lalu mendatangi selamat hingga keduanya cek cok mulut. Dalam pertengaran ini Anto sempat dipukul selamat. Tak berapa lama Anto mengajak tiga rekannya yang dalam kondisi teler mendatangi korban dengan membawa golok dan celurit. Tersangka langsung membacok lengan korban hingga nyaris putus, kemudian kabur begitu warga berdatangan ke lokasi. Tersangka berhasil ditangkap di rumah susun kemayoran milik saudaranya. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!